Ganas, calon bintang naturalisasi timnas Indonesia, bantai habis mantan klubnya sendiri. Kabar positif datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, yakni Kevin Dix. Pemain yang sempat diproyeksikan menjadi bintang naturalisasi timnas Indonesia itu, baru saja menjalani partai pramesin sukses bersama klubnya FC Kopenhagen. Pada Sabtu 2 Juli 2022, FC Kopenhagen menjalani laga uji coba kontra raksasa Belanda yakni Feyenoord Rotterdam dan mampu menang besar 7 gol tanpa balas. Dipasang sebagai back sayap kanan sejak menit awal, Dix bermain dengan brilian dan menyumbang 1 gol di babak pertama. Kevin Dix memamerkan penyelesaian akhir back striker ulung kala menerima saudara umpan terobosan dari pemain muda 19 tahun, Hakon Arnar Haddorsen. Dengan mudah, fullback Belanda itu memperdaya keeper Feyenoord hingga mati langkah sebelum menjebloskan bola ke gawang 1.0 dan membawa Kopenhagen unggul 4-0. Menariknya, Feyenoord Rotterdam adalah salah satu klub yang pernah Dix bela sebelum kini berbaju FC Kopenhagen di Liga Teratas Denmark. Dix memilih Feyenoord sebagai pinjaman dari Fiorentina pada 2017-2018 dan bisa menjadi pemain inti di sana. Total, ada 31 laga yang ia mainkan dan berbuah 4 asis. Padahal saat itu usia Dix masih sangat muda, yakni 21 tahun. Berkat musim peminjaman yang sukses tersebut, ia mampu tumbuh jadi pesepak bola yang lebih matang dan kini menjadi bintang FC Kopenhagen. Musim 2021-2022 lalu, Kevin Dix baru saja mengantarkan FC Kopenhagen menjadi juara Liga Denmark dan kemudian jadi salah satu pemain berdarah Indonesia tersukses di Eropa saat itu. Kevin Dix sebenarnya masuk dalam rencana PSSI untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, Sintayong selaku pelatih kepala sudah memberikan lampu hijau. Akan tetapi, justru saat tinggal menunggu konfirmasi PSSI mendapat jawaban jika baik Dix maupun Hilgers batal untuk dinaturalisasi. Restu dari keluarga jadi satu alasan dan rumor beredar jika orang-orang terdekat mereka masih belum mengizinkan untuk melepas keluarga negaraan Belanda. Diharapkan kedepannya, Kevin Dix masih mau membuka pintu pada PSSI dan timnas Indonesia mengingat usianya masih cukup muda, yakni 25 tahun. Terima kasih telah menonton!